Berita terbaru Chelsea dan gosip transfer setelah silimbang dramatis Chelsea melawan Arsenal dengan pembaruan cedera Mikhailo Modric dan Martiu Turella dan pesan mengejutkan dari Jude Bellingham untuk The Blues serta persiapan Chelsea jelang pertandingan berat berikut ulasannya Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino merasa campur adukusai timnya kena comeback ke Arsenal dalam lanjutkan Liga Inggris 2023-2024 Pasalnya kebangkitan Arsenal membuat kemenangan Chelsea yang sudah di depan mata menjadi pupus karena laga berakhir dengan skor 2-2 Di satu sisi, Pochettino merasa kecewa karena Chelsea kalah Menurutnya timnya hilang fokus setelah unggul 2 gol dalam laga itu Hal hasil Chelsea gagal mengamalkan kemenangan atas Arsenal sampai akhir laga Tentu saja kami kecewa pada akhirnya Tapi kami tidak bisanya melihat menit-menit air saja, kata Pochettino dilansi dari laman resmi Chelsea Meski begitu, di sisi lain Pochettino tetap merasa ada sejumlah hal positif yang bisa didapat Chelsea dari laga tersebut Dia mengatakan ada banyak hal positif yang Chelsea petik dalam laga itu sebagai bahan evaluasi Pochettino menilai mengalahkan Arsenal memang tak mudah Sebab tim itu punya kualitas dan hampir menjadi juara Liga Premier Inggris pada musim lalu Ada banyak hal positif, kami kehilangan 2 poin dengan cara yang tidak ingin kehilangannya Akan tetapi setelah bermain melawan tim yang berjuang untuk Liga Inggris musim lalu Kami dapat mengambil banyak hal positif dan penuh bangga jelas, Pochettino Mau Recio Pochettino mengatakan, dia tetap memberikan apresiasi kerja keras pada para pemainnya di lapangan dalam laga itu Pasalnya mereka telah berjuang untuk meraih kemenangan meskipun akhirnya harus puas dengan seporimbang Kami menunjukkan karakter dan kepribadian yang hebat, kami kompetitif Kami juga pantas mendapatkan bola Dan kami harus tetap percaya diri karena hal-hal baik akan datang jelas pelatih asal Argentina tersebut Dalam pertandingan derby London, Mikhailo Mudrik menunjukkan penampilan kuat dengan gol keduanya musim ini Yang membuat pergantian dirinya di awal pertandingan menjadi sesuatu yang mengejutkan Dan Pochettino telah menghilangkan kegawatiran cedera setelah pertandingan selesai Pemain internasional Ukraina tersebut memang menjadi pemain yang mencuri perhatian dari sudut pandang Chelsea Dengan memenjut, Bellingham juga terlihat dalam penampilannya Meskipun hasil yang mengecewakan, Konor Galaga dan Mark Cucurella keduanya memberikan penampilan yang kuat Dengan yang terakhir membuat dampak besar, yang memicu Pochettino memberikan klaim besar tentang pemain itu Dengan demikian laporan dari Football London Mikhailo Mudrik telah mencetagul kedua untuk Chelsea dalam masih limbang 2-2 melawat Arsenal di Liga Premier Namun ia dengan mengejutkan digantikan setelah lebih dari satu jam bermain Meskipun Pochettino membantah duga cedera dengan menegaskan Bahwa keputusan tersebut adalah taktis dan kondisi sang pemain saat ini tetap dalam kondisi fit tanpa cedera apapun Ada banyak yang tanya ketika Chelsea membayar 47 juta euro untuk membeli Paul Palmer dari Manchester City Kini pemain 21 tahun itu telah menjadi harapan baru di lini serang The Blues Di balik situasi peli yang menggelayuti di langit Stamberbrick, Paul Palmer memberi setetik harapan Dia tampil bagus dan kini merebut satu tempat di tim utama Paul Palmer telah menunjukkan potensinya bersama Manchester City musim lalu Dan ketika dia pindah ke Chelsea Paul Palmer awalnya juga memainkan peran sebagai pengganti Namun belakangan pemain 21 tahun mampu merebut satu tempat di starting eleven Chelsea Paul Palmer selalu jadi pilihan utama pada 4 laga terakhir Chelsea Sang pemain memberi kontribusi bagus Dia mencetak 2 gol dan 2 asis pada 4 laga Paul Palmer selalu bermain lebih dari 70 menit pada 4 laga itu Bagi Paul Palmer, Arsenal mungkin jadi lawan favorit Musim ini Paul Palmer dua kali berjumpa Arsenal Sekali bersama Manchester City dan sekali ketika sudah pindah ke Chelsea Seperti diketahui, Paul Palmer selalu mencetak gol pada 2 laga melawan Arsenal Gol pertama tercipta pada laga Community Shield ketika itu City bermain imbang 1-1 melawan Arsenal Dan kalah adu penalti Dan yang terbaru, Paul Palmer membebong gawang Arsenal tetapi Chelsea harus puas dengan skor imbang 2-2 Seperti diketahui, bos Chelsea Todd Buhli mengutarakan niatnya untuk mendepak Nicholas Jackson pada bursa transfer berikutnya Sebagaimana dalam laporan tim tol, penampilannya mengejauhkan penyerang asal Gambia itu membuat Buhli berpikir untuk mendepaknya dari Stamberbrick Meskipun mungkin terlihat jauh dari kenyataan saat ini, mereka benar-benar ingin dan perlu lolos ke Liga Champion musim depan Jika hal tersebut benar-benar terjadi, sampel lati mungkin merasa bahwa penyerang baru di pertengahan musim bisa menjadi tambahan penting Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Permintaan untuk penyerang yang produktif jauh lebih besar daripada hanya mengandalkan penyerang yang ada untuk saat ini Chelsea akan mempertimbangkan semua opsi, tetapi saya tidak tahu mereka sedang berfokus untuk menyelesaikan kesempatan tertentu, kata David Onstein Laporan Football London telah melihat tiga opsi yang mungkin akan jadi kandidat kuat sebagai penyerang anyar yang akan direkrut oleh Chelsea Seperti diketahui penyerang FC Porto, yaitu Mehdi Taremi, sebelumnya senter digabarkan datang ke AC Milan Namun laporan dari Tribal Football, Taremi gagal didatangkan AC Milan karena masalah gen yang tadi aja komunikasi dengan biat tim berjulu Rossoneri itu Sementara melasih dari Football London, gagalnya Taremi ke AC Milan dapat menjadi berkat tersendiri bagi Chelsea yang menginginkan jasa penyerang FC Porto itu Apalagi Todd Bully menyatakan keinginannya, auto mendepak Nicholas Jackson pada bursa transfer selanjutnya Yang bakal memudahkan jalan Taremi bergabung bersama The Blues Taremi dinilai bakal cocok bermain di bawah Pochettino, auto membangkitkan kejayaan The Blues yang terburu pada pekan-pekan awal Liga Inggris Evan Ferguson Sekarang beralih ke yang termudah dari ketiga pemain yang Chelsea perhatikan Evan Ferguson telah menjadi sesuatu yang benar-benar mengesankan untuk Brighton Dia telah mencetak 10 gol tiba-tiba setelah membuat debut di bawah arahan Roberto De Zerbi musim lalu Dan saat ini sudah mencetak 4 gol termasuk hat-trick melawan Newcastle Evan Ferguson memiliki sedikit kemiripan dengan Didier Drogba dan mampu mencetak berbagai jenis gol dengan klinis yang mengagumkan Tubuh fisiknya yang luar biasa untuk seorang pemuda bursa 18 tahun menarik perhatian Pochettino Kagi ganannya juga yang mematikan membuat Chelsea semakin tertarik untuk merekrutnya Tak banyak yang muncul begitu cepat seperti yang dia lakukan Dan wajar jika dia akan menerima perhatian klub-klub besar lainnya Victor Ossiman Dari yang termurah ke yang termahal Victor Ossiman juga menjadi pilihan di bulan Januari mengingat masalah hubungannya di Napoli Ada kemungkinan muncul kejutan untuknya Pemain berusia 24 tahun tersebut berada dalam menetang usia ideal bagi pemilik Chelsea Dan juga salah satu pemain terbaik di Eropa dalam 12 bulan terakhir Tahun lalu dia mencetak 31 gol dalam semua kompetisi Dan membawa timnya meraih Scudetto Tetapi dengan perubahan manajemen dan kegaduan di media sosial Yang membuat situasinya bergejola di awal musim ini Masa depan Ossiman tidak pasti di Italia Dia sudah mencetak 6 gol tahun ini Dan tidak membiarkan kebisingan di sekitarnya Serta mengganggu kemampuan mencetak gol yang dimilikinya Setiap langkah akan mengharuskan lebih dari 100 juta euro untuk sang pemain Terutama di pertengahan musim Tetapi jika Chelsea bisa menuju Napoli dengan benar Itu bisa menjadi salah satu tanda tangan terbaik dalam waktu belakangan ini Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini